Hai cofrens, 2 per 6 sama dengan titik-titik per 54. Nah, titik-titiknya ini berapa sih cofrens? Ini kita mencari pecahan senilai. Kita akan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut masing-masing dengan bilangan yang sama. Nah, kita udah tahu nih berangkat dari 2 per 6. Dan udah tahu hasil pecahan senilainya itu jadi titik-titik per 54. Nah, kita lihat yang udah diketahui itu pembilang atau penyebutnya. Nah, penyebut. Jadi kita fokus ke penyebutnya dulu aja, cofrens. Ada 6 dan 54. 6 itu perlu kita kalikan berapa supaya hasilnya 54? Bisa kita susun dengan seperti ini nih. 6 kali A, A itu bilangan yang akan kita cari, sama dengan 54. Untuk memperoleh A, di ruas kiri harus kita bagi dengan 6 ya. Kalau ruas kiri dibagi 6, ruas kanan juga sama. Jadi kita punya 6 bagi 6 kali A, sama dengan 54 dibagi 6. 54 bagi 6 berapa, cofrens? Pinter banget, ada 9. Jadi pengalinya adalah 9. Nah, karena penyebutnya dikali 9, pembilangnya juga harus sama. Sesuai dengan cara mencari pecahan senilai tadi ya. Kita punya 6 kali 9, yaitu nanti penyebutnya 54. Pembilangnya berapa nih? 2 kali 9. Pinter banget, kita punya 18. Jadi jawabannya adalah 18 per 54. Yeay, berhasil. Hebat banget, cofrens. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Terima kasih. Terima kasih.